Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke disini sudah ada Jihan Yang pengen ngomong sama Winda ya Kenapa sih kamu? Jadi gini mas, kedatangan saya itu Cuman pengen ngasih tau Terutama ke sahabat saya Kalau suaminya itu gak baik buat dia Gak baik Gak baiknya gimana? Jadi selama ini tuh Saya tuh ngerasa ganjal aja gitu Karena kan dia kan otomatis sahabat saya Saya peduli dong Dengan kehidupan dia Keluarga dia Saya ngerasa suaminya tuh Kayak yang udah gak Gak setia sama dia gitu loh mas Kayaknya suami dia tuh selingkuh gitu loh mas Hehehe Lu gak tau kan kalo tiap malem kalo misal lu tidur yang bukain pintu itu gue Pintu suaminya lu Tiap malem Kalo dia tidur Saya mas yang bukan pintu Pintu siapa? Pintu suaminya dia? Iya Lu gimana sih? Gimana sih? Kalo ini kan istrinya Istrinya tiap malem tidur yang bukan pintu Suaminya kamu dia maksudnya gimana sih? Sebenernya begini mas Sebenernya Jihan ini tinggal dirumah saya Oh oh Jadi Jihan tinggal dirumah kamu Jadi di rumah kamu tuh udah siapa aja kamu? Saya Suami saya dan Jihan Jadi kita bertiga Kamu percaya naruh cewek sahabat kamu di Jihan ini udah seperti keluarga saya mas Dia sahabat saya Tapi kenapa harus tinggal bareng kalo sahabatan? Jadi gini mas Saya tuh sebenernya udah berikah Cuman karena saya ada masalah Sama suami saya Jadi saya diusir mas Makanya saya bingung Saya tuh harus tinggal dimana dan minta tolong sama siapa ya Karena saya cuman ada Winda yang dari dulu emang Care banget sama saya Dia yang Kau minta tolong sama Winda? Saya ga tega liatnya mas Setiap malem nangis-nangis Wajahnya biru-biru Kau dia dateng ke rumah kamu Dengan wajah sudah bengkak Sudah gini-biru katanya Dipukulin sama suaminya Makanya kamu ngasih dia tinggal di rumah kamu Iya bener Waduh Hati Gimana nih? Ya kalo menurut saya ya kagak boleh lah begitu Pertama si Neng itu ada suaminya Iya kan? Oh iya bener Nah kalo misalnya si Neng yang satunya itu Karena KDRT suaminya terus tinggal ke rumahnya si Neng yang ada suaminya Lah sama aja itu namanya Masih umpan bos Kalo saya lah masih bisa percaya Umi Kan saya kan sahabat-sahabat dia dari udah lama banget Cuma suaminya aja yang gak beres Soal zaman sekarang mana yang susah Untuk nyari orang yang bisa dipercaya Terus juga setiap malem suami kamu tuh Kadang suka m**** keadaannya pulang jam Aduh Bajunya juga Bajunya juga kayak bau parfum perempuan gitu Terus pernah aku mergokin Dia malem-malem Nyuci baju Nyuci baju mas Itu kayaknya tuh kayak ngebersihin merah-merah gitu kan lipstick gitu Oke Nih Pin Kalo misal Kamu gak percaya kalo suami kamu itu Selingkuh Kamu bisa ikut aku Kita keluar ya mas ya Buat buktiin suaminya kalo dia itu bener-bener selingkuh Di luar? Iya Maksudnya Tapi kita bukan berarti harus Saya percaya sama kamu loh ya Ini perlu bukti dulu nih Iya kita bukti dulu mamanya Ayo mas ikut saya keluar Mas Mas Siapa ya? Kamu siapa ya? Siapa ini? Kamu apa-apaan? Lo tuh siapa? Hei Ini siapa ya? Lo tuh siapa? Mas Ini siapa ini? Ini siapa ini? Ini siapa ini? Mbak Kamu gak kenal sama dia? Barusan saya liat kamu beluk dia Dia cuma nanya alamat tadinya Apa? Nanya alamat doang Mas enggak Coba jelasin Ini nanya alamat tiba-tiba ngelut Mbak Mbak jangan pegang-pegang Ya siapa? Ya lu kan tenang Saya jelaskan Ini adalah suami sah saya Oh Jadi mbak siapa? Oh mbak suami Ngapain mbak? Istrinya Suami saya Mbak itu gak cocok jadi istrinya Seno ya Seno ini suami Suami aku Sekarang udah ketahuan kan? Lu udah tau kan gimana? Sayang udah lah jujur aja Sekarang kamu cuma jelasin Kamu tuh udah bilang sama aku Kamu mau dikain aku Bilanglah ke dia Enggak Enggak kenal lu Ini tadi cuma nanya alamat ya Aku salah aku sama kamu Ini siapa? Tolong jelasin Nanya alamat Narik-narik aku Aku gak ngerti Ngari alamat apa? Tapi tadi aku liat dia menuk Ngari alamat kenapa aku luk-lukan? Tiba-tiba aja dia meluk Lu gak kenal Enggak kenal Aku tuh istri kamu ya Loh istri Istri? Istri? Istri apa sih? Istri gimana sih? Istri sirih Kamu jujur sama dia ya Oke kamu harus bilang ke biasa Istri sirih mas Beneran enggak Seno Kamu janji Aku gak ngerti ini Tolong ini dijarakin aja deh Ini the *** Ini mending selesaiin masalah Aku mau ngambil Oke apa yang bisa membuktikan kalau Ini lu ada istri-istri dia? Ada bareng aku di dalam mobil mas Seno Hah? Oke coba Salah-salah Buktiin Buktiin Oke aku buktiin nih Tapi gak apa-apa nih Seno ya Capa kita buka? Orang gak ada apa-apa kok Ada Yuk kamera lagi Ada apaan? Ini aja buktinya Banyak meja Kamu pakai kayak gini biar kamu ganti-ganti cewek kan? Banyak banget Kamu ngapain bawa baju banyak-banyak Ya kan aku kerja ya Kalau keringetan ya aku ganti baju Ini buktinya Oh itu jangan-jangan Kemeja yang ada di sini itu mas Itu kemeja buat Ini apa? Ini buktinya dompet Ini bawa parfumnya gitu kan mas Ini bukan dompet aku Iya Ini dompet aku Ini buktinya Dan ini KTP aku Ini dompet kamu ada di sini tadi Oh iya Enggak Ini siapa? Enggak Ini buktinya ada KTP aku Ini aku gak ngerti Ini aku di jebak pastinya nih Kamu di jebak gimana? Ini dompet atas di sini Gimana di jebak? Ini mobil kamu Dan ini banyak baju Ya baju buat ganti kerja Udah lah ini kebukti semua ya Kamu harus bilang sama dia jujur Jihan Mas tolong mas Gimana aku mau percaya sama suami aku sendiri Coba kamu jelasin ke aku apa itu bener Enggak Win Enggak Terus dengan perempuan ini Dompet dan Jihan Ini aku bener-bener gak kenal dia siapa nih Lu gak kenal dia? Gak kenal Nama lu siapa? Via Lu gak kenal dia? Gak kenal Oke Oke Tapi gue juga bingung nih Lu gak percaya sama siapa? Gue gak percaya sama lu Tapi Di dalam ada dompetnya dia Sedangkan mobil lu di kunci Itu udah pasti di jebak sih Yang mau ngejebak dimana? Kan kuncinya sama lu Ini juga Lagian lu tuh udah jelas-jelas ketauan selingkuh Lu juga jelas-jelas udah tau kan Kalo dompet si cewek ini ada di mobil lu Dengan adanya KTP juga kan? Ini bukan dompet beli-beli Atau dompet-dompet apa Ini ada KTP-nya pemiliknya lho Ini buktinya Jihan lu kenapa ngomongnya kayak gitu ya? Lu udah numpang di rumah gua Kenapa kamu tegas? Lah terus gue harus diem aja kalo sahabat gue Lu perlakuin kayak gini Tapi gak gini caranya Lah keadaannya ternyata juga kayak gini Terus gimana? Masuknya gimana dong Masuknya nih kayaknya Gimana aku mau percaya sama kamu Tolong jelasin kamu Yaudah Kita ngomongin di dalam Kita ngomongin di dalam deh Coba kita bisa Lu bisa membuktikan Bahwa emang Lu ternyata Emang istrinya Kita buktikan di dalam Berani gak? Ayo Iya ayo Udah Aku gak mau tau Ini selesain masalah aku pulang Loh Gimana sih? Kayak tadi katanya kamu istri-istri Loh Eh dia Kabur Eh lo mau kemana? Kita masuk ke dalam Yuk masuk ke dalam Ayo semua masuk ke dalam Ayo tutup mobilnya Ayo Ayo masuk Ayo 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 Silahkan duduk Kamu nikah sama orang lain. Kan udah dari awal. Ayo, sini. Seno. Oke, tapi... Dia ini emang diundang sama kita apa gimana sih, Bob? Dia emang diundang sama kita? Dia tuh. Oh, dia dateng ke studio ini minta ketemuan. Oke. Kamakannya dipasangin mic. Lo gak nanya-nanya dulu dia siapa gitu? Emang dia ngaku istrinya Seno gitu? Oh. Oke, oke, oke. Seno, kamu kenal dengan via ini apa tidak? Enggak kenal. Bukan istri kamu? Sumpah demi Allah, Mas. Enggak kenal saya sama dia. Boong itu, Mas. Tadi kan ada kebukti, Mas. Tapi udah sampai demi Allah. Sudah ajak saya ke tempat TKP tadi. Terbukti, kan? Ada KTP sama dompetnya. Dian, kenapa ya? Selalu di rumah saya itu saya jadi sering berantem sama dia. Apa? Sejak ada Jihan. Setelah dia dateng nih. Tinggal di rumah kalian? Lah. Tadinya baik-baik aja. Awalnya aku gak percaya semuanya. Sekarang dengan adanya perempuan ini, aku gak ketau aku harus kayak gimana Seno. Enggak. Aku harus percaya sama ini, aku percaya sama kamu. Enggak, Yang. Aku milih kamu jadi suami aku. Aku pikir kamu minum yang baik buat aku. Tapi ternyata, semua kata Jihan itu benar. Enggak. Ini pasti ada sesuatu di sini. Sesuatu apa? Tentu juga nih. Yaudah lah. Mendingan kamu cerai aja sih. Ngapain sih yang pertahani laki-laki yang udah jadi nikuhin kamu ini. Ya gak main langsung asal cerai juga kali Jihan. Ini sih baju kuning nih. Oke. Aku harus. Ya tapi kan tadi udah. Ya cuman kan kita digali dulu kebenarannya gimana. Jangan main asal cerai aja. Oke. Sekarang kita lakukan memory recall saja. Oke. Kayaknya aku harus pergi. Apa? Ya selari masalah ini semua sama Mas Uya. Aku harus pergi. Hei. Ini kenapa sih dia dari. Kenyataan mas. Kayaknya dia juga bohong deh Mas Uya. Waktunya gak berani. Kebukti kan ya. Itu gimana? Kenapa dia pergi tiba-tiba sih? Terus gimana? Ya mungkin lagi ada acara ke apa gitu Mas. Emang kita tahu. Iya ya oke. Kita gak bisa ngelarang sih yaudah. Oke sekarang gini aja deh. Iya. Tapi lu gak kenal sama Fia tadi? Enggak. Gak kenal mas. Gak kenal? Serius gak kenal. Malik mana ada yang ngaku sih. Kalau ngaku penjara penuh. Oke. Tadi Jihan bilang punya bukti tentang video tentang Seno. Ada. Kita bisa putar gak? Oh bisa geser. Oke. Kamu disini aja. Oke. Kita kasih liat buktinya. Check it out. Kamu ngapain itu? Pulang kerja bukannya langsung ke rumah tidur istirahat. Dia malah nyuci baju. Ya rajin. Rajin kan ada istrinya. Itu pasti mau ngilangin noda, noda lipstick. Iya merah itu Mas. Noda lipstick itu Mas. Bener. Noda lipstick itu pasti gak mungkin. Kalau enggak. Tau banget dia. Tau? Ya orang biasa semerah gitu. Tau. Jelasin Seno. Itu video ini maksudnya apa? Kamu ngapain nyuci? Ini gak kebiasaan kamu. Jihan fitnah aku. Loh. Fitnah videonya? Ini jelas-jelas ada video. Fitnah gimana? Tapi itu bukan lipstick yang dibilangnya dia. Terus apa dong? Kayak main. Ya apa noda merah selain lipstick? Saos mbak. Saos ya? Terus kenapa kamu harus nyuci malem-malem, diem-diem gitu? Ya biar gak nempel. Terus ngapain kamu pulang selalu malem itu? Kenapa harus nyucinya malem-malem? Kenapa kamu gak bisa nunggu pagi? Nunggu aku bangun? Aku bisa nyuciin baju kamu. Ya aku cuma kasih nunggu kamu aja. Pasti ada sesuatu yang aku sembunyiin dari aku. Pasti itu mah gak beres. Kalau udah kayak gitu mah udah ganjal pasti gak mungkin. Terus setiap suami lu dateng gua bukain pintu tuh. Sorry nih, sorry ya. Itu gua tuh kayak bau apa ya? Di badannya tuh kayak bau parfum perempuan gitu loh kan. Gua kan juga perempuan dong. Pake parfum perempuan tuh baunya kayak bau perempuan gitu. Lu apaan sih ya? Lah beneran loh. Lah penciuman gua masih tajam. Gua masih bisa bedain. Gua masih bisa bedain mana parfum perempuan, mana parfum laki-laki. Lu hati-hati ya ngomongan lu itu ya. Tadi perempuan itu dompet, baju, nyuci baju tengah malam sekarang. Aku gak ngerti lagi Seno. Gimana dengar pernikahan kita. Lu jangan jadi komper nih di rumah tangga gua berdua sama Winda. Jangan-jangan apa lu naksir Seno? Kacani lah. Pertama. Enggak lah Mas orangnya pemenya sahabat aku. Udah lah. Mau kemana loh. Mau kemana. Eh, meh. Mau kemana loh. Nah. Mau kemana. Loh. Main masuk. Eh. Oh. Oh. Main bawa konggat. Iya kamu. Mau ngapain. Jihan kamu mau kemana? Kamu bawa gituan. Jihan. Kayaknya aku udah gak bisa lagi jadi. Enggak Jihan. Kamu tetap di rumah aku Jihan. Kamu mau kemana. Siapa lagi temen aku. 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 Aku udah gak bisa di rumah kamu. Karena aku juga gak enak pasti bakal diomongin sama tetangga kamu kan. Karena kamu suami istri terus ada aku. Kamu tuh sahabat aku udah kayak keluarga aku Jihan. Enggak. Terus kamu mau ninggalin aku dengan keadaan suami aku seperti ini Jihan. Sekarang kamu bawa koper gini mau ngapain? Saya juga ada tujuan lain sih mas. Selain saya juga gak enak karena takut diomongin tetangga. Kenapa? Jadi. Jadi saya tuh takut. Setiap malam tuh suaminya tuh sering ngetok-ngetok pintu rumah saya. Wow. Ya aku takut lah mas walaupun. Beneran. Min ini fitnah. Gak pernah aku. Ini ngetok-ngetoknya di jendela gitu. Di pintu kak. Aku kan di jendela. Oke. Pertanyaan lu emang ada hubungan apa mas Eno bisa deket begitu? Mak. Jadi. Jadi dulu itu. Kedatangan saya itu. Cuman pengen ngasih tau. Pertama ke sahabat saya. Kalo suaminya itu gak baik buat dia. Gak baik. Gak baiknya gimana. Jadi. Selama ini tuh. Saya tuh ngerasa ganjal aja gitu. Karena kan. Dia kan otomatis sahabat saya. Iya. Saya peduli dong. Dengan kehidupan dia. Ehm. Keluarga dia. Saya ngerasa suaminya tuh kayak yang udah gak. Gak setia sama dia gitu loh mas. Ini dia. Ini suami kamu. Mbak. Kamu gak kenal sama dia. Barusan saya liat kamu belum lihat. Dia cuma nanya alamat padinya. Apa? Nanya alamat gue. Coba jelasin lah. Ini nanya alamat tiba-tiba melu. Mbak. Jangan pegang-pegang. Ya siapa? Ya lu. Tenang. Saya jelaskan. Ini adalah suami sah saya. Jihan kamu mau kemana? Kamu wagi tuan. Kayaknya aku udah gak bisa lagi jadi. Enggak Jihan. Kamu tetap di rumah aku Jihan. Kamu mau kemana? Siapa lagi temen aku. Aku. Aku udah gak bisa di rumah kamu. Karena aku juga gak enak pasti bakal diomongin sama tetangga kamu kan. Karena kamu suami istri. Terus ada aku. Saya juga ada tujuan lain sih mas. Selain saya juga gak enak karena. Takut diomongin tetangga. Kenapa? Jadi. Jadi saya tuh takut. Setiap malam tuh suaminya tuh sering ngetok-ngetok pintu rumah saya. Wah! Ngetok pintu kamar. Ya pintu kamar. Hati-hati ya. Walah! 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 Kalau ngomong. Beneran. Dia tuh setiap malam tuh pasti ngetok-ngetok. Gue udah gak mau pagi. Ini cewek halu nih. Cewek halu apa? Aku tuh. Aku tuh merasa banget kamar aku tuh gak mungkin Winda. Kalau Winda tuh ngetok-ngetok pasti dia manggil nama aku. Oke. Masin kenapa kamu ngetok-ngetok? Gak ada ngetok. Dia ngomong apa dia? Jadi gini mas. Kalau dia ngetok-ngetok terus dia bilang gini. Jihan sayang bukain pintu dong. Mas tunggu di luar. Bilang gitu Jihan sayang kan pintu dong. Ya aku takut lah mas walaupun. Beneran Wind ini fitnah. Maksudnya berarti ngetok-ngetoknya di jendela gitu. Di pintu kak. Aku kan di jendela. Oke pertanyaan lu emang ada hubungan apa Mas Eno bisa deket begitu? Nah. Itu loh. Jadi. Jadi dulu itu. Saya pernah ada hubungan spesial sama Mas Eno. What? Oh lagi ini Seno. Hubungan apa? Via kenapa kamu gak cerita ke aku? Kamu juga Seno sebagai suami aku kenapa kamu gak terbuka sama aku? Jadi dulu saya ini mantannya Mas Eno masih waktu jaman kuliah. Ya emang bener kan? Kita dulu kan pernah pacaran waktu kuliah. Bener Seno. Ya. Iya bener. Tuh. Ya Allah. Aku tuh cerita semuanya ke kamu. Karena aku masalah yang kayak begini kamu tuh gak pernah cerita ke aku. Ya kamu juga gak pernah nanya. Dan sekarang dia udah jadi sahabat kamu. Oh jadi bener? Iya. Kamu gak pernah tegas sih sama aku Seno. Aku kurang apa. Ya kamu sekarang mana-mana cuma berdua sama dia. Kamu tuh suami aku Seno seharusnya kamu berbagi cerita sama aku. Susah sedih kita cerita kita berbagi. Dan sekarang ada perempuan main ada video. Dan sekarang aku baru tau Via ternyata mantan kamu. Kamu juga Ji. Ya kenapa kamu gak ngomong sama aku? Aku kurang baik apa sama kamu Jihan? Aku gak minta apa Amri. Aku gak ada maksud kayak gitu. Cuman kalau aku ngomong. Lu ngapain sih mungkit-mungkit. Ya kamu diem dulu. Aku tuh juga pengen ngejelasin semuanya sama Winda. Oh berarti bener ya lu pernah pacaran ya? Pernah masuk waktu kuliah. Pernah pacaran. Ya. Udah gitu. Mantan pacarnya tinggal di rumah. Wah ini makin bahaya gimana Mi? Aku pinggirin dulu ya. Dari awal saya kan udah gak setuju. Ada hati itu Ma. Bos sebentar. Seandainya Jihan sama siapa tuh Senok tidak ada hubungan pun. Dari awal saya kagak setuju. Masa rumah tangga dimasukin perempuan lain. Iya betul Umi. Iya kan? Itu pun juga udah melanggar etika. Apalagi setelah ketahuan Jihan juga bekasnya si Senok. Makin bahaya lagi itu. Ternyata. Pantesan dari tadi nih Jihan suruh becerai mulu itu temennya. Umi tapi tiap malam dia juga sering rayu-rayu saya. Ya sering rayu-rayu lelunya juga nyosor-nyosor aja sih. Bener. Aku juga punya buktinya Win. Bukti apa? Bukti video dia gedor-gedor. Karena saya waktu itu kan takut ya masih gedor-gedor. Mungkin ini pas Mas Seno dan soalnya juga Mas Seno. Makanya itu aku videoin biar ada bukti. Oke oke. Buktiin. Gak pernah gue kayak gitu. Oke. Udah lah udah kasih tim kita? Udah kasih. Oke kita buktikan. Tuh Mas. Oke. Lihat dulu. Tenang. Lihat dulu. Lihat dulu situ. Itu kamar Jihan. Itu siapa yang gedor? Itu kamu yang gedor? Enggak Win. Itu siapa lagi? Di rumah cuma ada kita bertiga. Tapi mana? Gak ada suara-suara yang dibilang. Gak ada. Jelas sih. Udah lah kamu tuh ngaku. Kalo kamu tuh sering gedor-gedor pintu aku kalo set malem. Ngapain sih masih ditutup-tutupin? Semua bukti udah ada. Masih aja ditutup-tutupin. Udah lah ngaku aja. Kamu tega sih. Cukup menyakitin binda gitu loh. Enggak. Ini sahabat aku. Kamu pernah kan ke kamar aku sekali. Tapi aku usir. Kapan tuh? Win. Kamu tau sendiri kan? Aku udah ngebuktiin. Nah ini yang bener yang mana. Nah ini yang bener yang mana. Kalo aku djelek-jelekin gantian. Kok tiba-tiba jadi Jihan punya ke kamar. Oh yang telah nangat ke kamar. Gimana? Jadi dia tuh mas. Kalo misal gedor-gedor di kamar aku tuh. Dia bilang itu gak bisa tidur. Iya. Gak bisa tidur. Terus? Hati istri mana ya. Gak sakit San. Digituin. Terus dia juga bilang. Katanya istrinya tukang ngorok lah. Tidurnya kayak jarum jam lah. Bukter. Gak pernah aku bilang kayak gitu Win. Aku ada buktinya kok chattingannya. Oke coba kita liat buktinya. Ada? Nah itu apa? Ya kan mas? Terbukti kan mas? Chattingnya. Kok tega sih kamu Sen sama aku? Aku salah apa? Makanya itu mas Uya aku tuh pengen pamit dari rumah. Rumahnya Winda. Karena ya selain. Kalo dia mau pergi pergi aja udah. Jangan Jihan kamu tetap disini Jihan. Kamu mau balik ke suami kamu. Terus kamu mau dipukulin lagi. Aku gak tega liat kamu seperti itu Ji. Kan. Aku ngerasa bersalah Winda. Aku ngerasa jadi sahabat tuh gagal. Kayak udah ngejelumusin sahabat sendiri. Oh dulu maksudnya yang nyuruh nikah Sen sama Winda tuh lo? Ya mas jadi ya itu Winda tuh sebelumnya punya pacar. Saya juga kenal pacarnya itu. Nah terus dia bingung. Aku nih harus nikah sama siapa ini gitu kan. Ya aku supportnya waktu itu sama si Seno itu. Makanya aku full support banget. Udah lah sama Seno aja sama Seno aja gitu. Tapi lo kenapa gak bilang kalo Seno adalah mantan pacar udah dulu? Agak. Ya sekarang gini mas. Aku sama dia tuh sahabatan. Terus dia tiba-tiba dateng minta kayak nanya gitu kan. Gimana kalo misal aku nikah sama ini gimana kayak minta pendapat. Tapi ternyata. Ya. Orang itu kan mantan aku. Aku juga gak enak. Pas keadaan itu aku bilang kalo dia tuh mantan aku gitu loh mas. Dia sahabat aku mas. Enggak ya. Itu gak bener kan? Beneran? Kamu bohong sama aku. Enggak ya. Bukti-bukti semua itu udah jelas tau. Enggak. Itu perempuan aku kamu nikahin sirih. Enggak. Terus dompet. Itu gak bener itu semua. Kamu gedor-gedor ke kamar temen aku. Dan sekarang kalian pernah pacaran. Kalian mantan dulunya. Aku gak tau. Aku seperti orang bodoh yang gak tau apa-apa. Enggak. Aku gak tau. Aku harus percaya sama kamu. Jadi karena aku ngerasa dia gak bisa bahagian Winda. Aku punya kejutan sih mas sebenernya. Punya kejutan? Apa tuh? Sebentar ya mas. Serius itu gak diomongin? Gak, 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 gak. Apaan? Itu gak bener. Serius ini siapa lagi? Apa ini Jiha? Siapa ini? Maksudnya apa ini? Ya. Karena aku merasa Winda ini gak bahagia sama. Itu gak bener kayaknya. Senok. Senok. Aku datengin orang yang bisa. Enggak. Bener-bener bahagiain Winda. Kok gitu sih? Emang segampang itu? Iya. Aku yakin banget. Dia yang bisa gantiin seno posisi seno. Oke. Silahkan. Silahkan cowok yang disitu. Ngapain lu disini? Ngapain lu disini? Pilihan kamu salah. Kalau seandainya waktu itu kamu pilih aku. Kamu akan bahagia. Kamu. Tau gak kamu? Kamu bisa dapetin Winda. Tapi gak bisa mendapatkan. Membahagiakan Winda. Kenapa? Kebagian ini urusan lu. Ini siapa? Nama kamu siapa mas? Nama saya Leondi. Oke. Saya dulu mantan Winda. Winda. Dan dulu waktu itu kita mau sampai menikah mas. Tapi saya ditikung sama cowok ini. Oh berarti ini yang tadi kamu ceritain. Iya. Jadi dulu itu Winda itu bingung. Diantara sama pacarnya atau seno ini. Karena saya merasa dia yang perfect waktu itu. Ya otomatis saya sebagai temennya sahabatnya pengasian terbaik dong. Itu bawa apa Leon? Oh iya. Ini balon. Ini saya pencembahkan untuk Winda mas. Iya kak. Enggak. Ini melambangkan cinta saya yang selama ini masih menunggu Winda. Masih sebesar ini seperti balon ini. Silahkan duduk di situ. Ini maksudnya apa? Ini memang mas. Ini maksudnya. Ini lambang cinta. Aku bisa membahagiakan kamu. Kamu mau apa? Kamu mau punya rumah. Aku bisa beli. Aku mau mobil. Aku bisa beli. Aku bisa beli. Kenyataannya sekarang aku udah milik seno. Betul. Walaupun memang saat ini. Kepercayaan aku ini. Kalau aku masih sayang banget sama kamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini sama aku. Susah. Sedih. Kita cerita. Kita berbagi. Dan sekarang ada perempuan main. Ada video. Dan sekarang aku baru tau dia ternyata mantan kamu. Aku yakin banget. Dia yang bisa gantiin seno posisi. Oke. Silahkan. Silahkan cowok yang disitu. Ngapain lu disini? Ngapain lu disini? Masih mau setia menunggu kamu Indah. Tapi aku gak bisa sama kamu. Aku udah punya seno. Sudahlah Indah. Kurang ajar banget loh. Aku bisa membahagiakan kamu. Wow. Istri orang loh ini. Tapi sekarang aku udah nikah. Gue udah sama dia. Betul. Tapi lu gak bisa membahagiakan kan. Memang bahagia. Lu bisa membahagiakan. Lu sekarang udah sukses. Tidak. Tidak. Aku bisa membahagiakan kamu. Kamu mau apa? Kamu mau punya rumah. Aku bisa beli. Mau mobil aku bisa beli. Tapi kenyataannya sekarang aku udah milik seno. Betul. Walaupun memang saat ini. Kepercayaan aku. Kamu masak amatnya Bunda. Aku masih sayang banget sama kamu. Kamu tinggalin saja sama dia. Gak segampang itu. Yang aku yang menafkai kami. Gak segampang itu. Oke kenapa dulu Winda lebih memilih seno dibanding Leon? Jadi waktu itu kita udah dokter. Kenapa Winda? Karena saya melihat seno selalu memegang apa yang dia katakan. Dia bertanggung jawab mas. Apa yang dia katakan selalu dia lakukan. Dia serius sama saya. Dan saya juga mendengar hasil hati Jihan. Jihan bilang dia orang yang baik. Makanya saya yakin. Saya sempat ragu. Tapi karena Jihan yang meyakinkan saya. Makanya saya pilih seno. Tapi kamu nyesel gak? Pasti nyesel mas. Ya tapi pernikahan jangan disesali ya Miya. Lagi pula Neng. Neng Winda itu udah punya suami Neng. Udah punya siapa tuh? Mas Seno. Gak bisa lah nerima hati orang lain. Tapi Seno tidak bisa membahagiakan Winda Umi. Eh soal bahagia itu bukan urusan elu. Bahagia itu yang tau mereka berdua. Walaupun kelihatannya. Ntar dulu gue ngomong. Walaupun kelihatannya kata lu kagak bahagia. Belum tentu. Dia merasa kagak bahagia. Sebab bahagia itu sebetulnya sederhana banget kok. Bagaimana orang yang ngerasain aja. Coba kalau Umi boleh saran. Kagak boleh lu deketin bini orang. Oh. Nah makanya itu mas. Eh Jihan lu juga jangan ngompor-ngomporin orang aja. Iya nih. Karena saya itu ngerasa bersalah. Makanya saya ngundang Leon. Untuk dantang. Untuk ketemu Winda dengan kayak gitu kan. Pasti Leon bisa bahagiain Winda. Saya tuh gak ikhlas. Kalau Leon tuh. Kalau si Winda itu disakitin sama si Seno. Nah ini ngomong-ngomong Leon bawa apa? Nah. Oh iya. Mas Suya. Ini saya. Bawa. Ini apa? Maksudnya apa? Apa nih? Kok bawa. Itu kan pas yang di rumah saya. Pas yang di rumah kamu? Iya. Udah lama tuh gak ngiat. Kenapa tiba-tiba di kamu. Ini ada ceritanya mas. Apa? Kamu masih ada hubungan sama dia. Apaan sih kamu? Enggak kamu masih ada hubungan sama dia. Enggak tapi ini bener kamu ambilnya pas dari rumah mereka. Enggak. Ini saya bawa khusus. Untuk. Yang ada disini. Iya. Maksudnya bawa pas ini apa? Maksudnya apa? Gak bisa saya ungkapkan disini. Ya gimana? Terus ngapain di bawah. Kalau gak bisa diungkapkan. Ini memang saya mau berikan. Tapi. Gimana ya. Saya susah gak bisa jelasin ya mas Uya. Ya. Pas ini. Dari rumah mereka. Yang saya ganti. Benar berarti. Ini punya mereka berarti kan. Ini saya yang beli. Ini pas pindahan rumah. Iya. Kok bisa ada di kamu. Face nya mereka. Kamu masih ada hubungan. Sama dia. Dia masih suka main kerumah. Enggak. Enggak pernah. Hah? Ini kenapa sih sebenarnya. Aku gak ngerti lain kerumah. Oke. Mas Uya saya gak ngerti deh. Ini ada apa sebenarnya. Pas ini ada di rumah kamu. Kamu bingung gak? Ya ini berbalik. Ya bingung. Kamu dapet dari mana itu Leon. Kita gak pernah berhubungan Leon. Kamu lupa Linda. Kita masih ada hubungan loh. Wah. Hubungan apaan? Ya. Jadi gimana? Apa hubungannya fas itu? Coba ceritain. Gak bisa maksudnya. Hah? Gak bisa. Ya gak harus jelas dong. Maksudnya ibaratnya itu. Mas yang ada di rumah. Masa main gampang aja. Nuduh-nuduh Winda. Yaudah gini ya deh. Coba. Kamu duduk di sini. Saya mau pengen memory call kamu. Iya, iya. Yuk. Ayo. Ini taruh aja di sini. Siap ya. Berani. 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 Leon, dengarkan saya. Lihat apinya. Oke, lihat apinya. Lihat apinya. Oke, tetap apinya. Tentang kenapa. Tentang kenapa. Tanpa alasan yang jelas. Saat kamu melihat apinya. Tiba-tiba membesar. Di hadapan kamu. Tentang kenapa. Kamu. Saya akan kembalikan. Ingatan kamu. Ke masa. Berhubungan dengan fas tersebut. Ya. Oke. Tarik napaskan dalam diri hidung. Bawahkan di mulut. Tentang kenapa. Apinya tiba-tiba membesar. Di hadapan kamu. Tanpa alasan apapun. Kamu akan kembali ke masa. Di mana kamu. Mengingat tentang fas tersebut. Oke. Leon. Iya mas. Ceritakan tentang fas tersebut. Jadi begini mas. Waktu itu di tanggal 28. Saya menerima pesan. Dari seseorang. Di mana. Dia. Ngajakin saya. Datang ke tempatnya mas. Oke terus. Saya sangat senang mas. Mas. Pada saat diajak dia. Iya. Pada saat itu juga dia bilang mas. Dia posisi lagi sendiri di rumahnya mas. Nah. Pada saat saya. Lagi sendiri. Waktu itu kita. Balas-balasan chat. Saya sangat senang. Sampai saya. Saya mandi mas. Apa? Mandi. Mandi. Sampai tiga kali saya sabunan mas. Oke terus. Tiga kali saya. Supaya saya kelihatan wangi. Aha. Dan saya ambil minyak wangi. Saya semprotin semua. Satu badan mas. Dari ujung radu sampai ketah. Itu satu botol bisa habis. Satu botol bisa habis terus. Karena saya mau lihat pede mas. Oke. Lihat wangi. Kamu datang ke rumah dia itu. Dia bilang lagi sendiri di rumah. Iya mas. Oke terus. Dia lagi sendiri mas. Oke. Udah saat itu. Saya nunggu sekitar dua jam. Mendapatkan balasan lagi. SMS. Siap datang. Lalu saya. Keluar rumah. Saya keluarin motor. Oke. Keluar motor terus. Lalu siap-siap. Saya mau jalan nih mas. Nah. Saya datang ke rumahnya mas. Pada saat. Bawa motor. Iya mas. Saya mau motor. Mau bawa apa lagi mas. Oke. Ini mobilnya. Mers ini. Oh. Gini. Oke oke. Terus-terus oke. Ini kan katanya udah sukses banget. Kamu bilang kan orang kaya. Sukses. Naik motor. Iya mas. Ini. Lihat kunci motor doang mas. Wey. Ini Mersi. Oh. Iya iya iya. Ininya doang Mersi. Lambangnya Mersi. Gantungan Mersi. Ini motor. Oh lu orang kaya bukan sebetulnya. Oh. Enggak mas. Tapi ya kelihatan keren mas. Kalau kita jalan-jalan di mall kan kelihatan Mersi kayak kesannya bawa mobil mas. Nah. Sebelum kerjaan lu itu apa? Kerjaan saya sebetulnya jualan galon mas. Oh jualan minuman galon. Enggak. Enggak. Yang punya tokonya. Bukan mas. Saya yang bawa-bawa galonnya mas. Iya. Wah. Ada pesanan ya mas. Oh iya 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 iya. Saya yang angkat-ngangkat kalau ada pesanan saya yang bawa-bawa mas. Oh iya iya iya. Tapi kamu pergi ke rumah. Ke rumah. Oke. Ke jalan apa rumahnya? Waktu itu dia di jalan Mangga mas. Nomor 10. Jalan Mangga nomor 10. Benar rumah kamu? Itu rumah saya itu. Hah? Benar. Rumah kamu? Rumah saya itu. Oke terus? Ngapain kamu? Nah pada saat saya sampai di rumah itu mas. Saya kentok-kentok ngelama dia keluar mas. Mempersilahkan saya masuk mas. Nah pada saat saya masuk. Saya lalu saya dipersilahkan duduk. Pada saat duduk-duduk. Dia cerita mas. Dia curhat mas. Pada saat itu dia pakai baju pakaian-pakaian yang agak feminim. Mas. Seksi mas. Oh gitu iya iya iya. Ini istri kamu. Pada saat. Gitu kamu. Dia curhat. Lalu dia membagikan kepalanya di pundak saya mas. Waduh. Lalu saya ambil kesempatan mas. Dengan cara membelainya. Membelainya? Oke. Saya belai nganggutnya mas. Saya belai. Wah sabar. Tenang. Tenang. Gimana nih? Iya. Itu gak benar. Hah? Itu gak benar. Tapi dia di memori Riko. Dia ngomong jujur pasti ini. Oke. Kamu jujur aja. Sebelum aku makan. Oke terus. Waktu itu setelah saya belai. Eh. Tanpa disengaja. Dia tau tau memeluk saya mas. Dan saya takut mas. Kaget. Kaget iya. Gerogi mas. Terima kali dibeluk sama wanita. Dibluk sama cewek iya. Pada saat itu. Oh ceweknya geragas temeluk kamu tuh. Iya. Tangan saya gemetak. Nyenggol. Pas bunga. Pas bunga. Nah pada saat jatuh. Aduh Jihan. Gimana ini. Hah Jihan. Lah 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 lah. Lah lah lah. Tuh tuh tuh. Jihan. Cewek itu Jihan. Apa. Lantai mana sih. Winda. Jihan mas. Oh lu bukan ketemu Winda. Enggak. Tuh. Oh saat itu lu ketemu Jihan. Oh ketemuan di. Tapi ketemu Jihan di rumah Winda. Ya betul mas. Oh makanya alamatnya sama. Terus abis itu. Oh dan lu bau pas ini buat apa nih. Ini saya mau ganti pas yang saya gak sengaja. Bener-bener ya Jihan ya. Saya udah beli pas yang sama. Saya mau balikin. Gak tau terima kasih ya. Tidak kesalahan mas. Oh ya udah. Oke 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 oke. Oh udah 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 tau. Kalau begitu. Enggak kan saya oke. Oke. Ini ini ini. Ini ini. Ya. Ingatkan saya. Saat kamu tiup lilinnya. Apinya mati di hadapan kamu. Entah kenapa kamu akan kembalikan ke hari ini juga. Tiga dua satu. Tiup. Wah. Ngerti ngerti ngerti. Jadi ternyata Jihan. Ya 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 ya. Oh pantesan dari tadi nyerocos terus. Kok bisa-bisanya Han. Salah aku apa sama kamu. Udah fitnah. Bawa cowok ke rumah lagi. Bawa cowok ke rumah. Di rumah orang lagi. Maksudnya apa? Kamu itu sahabat aku. Aku pikir kamu itu baik. Aku nganyang kak. Kamu tega buat ini. Aku. Apa salah aku Jihan sama kamu Jihan? Coba jelasin ke aku. Kasih aku alasan Jihan. Aku bisa jelasin. Aku bisa jelasin semuanya. Jadi. Jadi sebenernya. Sebenernya aku masih ada rasa sama suami kamu. Yeay. Pantesan. Dan tempatan. Tari. Tapi aku cuman. Aku tuh gak rela ngeliat. Ngeliat. Kamu tuh ternyata bahagia sama Seno. Karena seharusnya tuh aku yang diposisi kamu Win. Nasar si Riha. Padahal dia gak nyaranin waktu itu. Kenapa kamu bisa sepicik itu sih Jihan? Aku ini sahabat kamu Jihan. Ya. Aku gak ngerti aku tuh harus ngomong apa lagi. Ini masalah perasaan. Aku bisa menghalalkan segala cara. Asalkan apa yang aku pengen tuh terwujud. Yaitu ngancurin hubungan kalian berdua. Ya Allah. Jahat banget. Udah dikasih hati minta jantung. Jadi yang tadi masalah gedor-gedor. Iya siapa itu? Pintu itu? Nah. Siapa itu tadi? Gimana ya? Jadi itu saya nyuruh orang mas. Sama. Gimana nih Umi nih? Ini sama temen yang. Ya. Kita ya kedua sepada aja. Yang namanya temen juga ya ibaratnya jangan terlalu open-open banget lah. Iya benar. Yang namanya keluarga kita kan harus kita sendiri yang melindungi. Ya selanjutnya ya terserah mereka lah bagaimana. Yang penting kita kan udah bantu bos. Berarti sebenernya dari awal harusnya dicegah ya Umi ya. Dari awal Jihan mau ke rumah mereka ya. Iya. Selama ini kamu sudah memanfaatkan saya untuk menghancurkan hubungan mereka. Saya tidak mau ikut campur dengan adik urusan kamu lagi. Saat ini saya juga mau pergi. Saya udah gak mau kesini lagi. Saya malu mas. Oke 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 oke. Disini. Disini gue yang salah. Tapi asal lo tauin. Mas Eno. Wah. Wah. Aku jangan. Eh. Kok makin. Barang. Oke 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 oke. Lo balik. Lo kembali. Lo balik. Lo jangan sebarangan. Lo harus jelasin sebelumnya ke gue Jihan. Apa yang sebenernya terjadi. Gue nyentuh lo aja tuh gak pernah. Ya tapi emang bener kenyataannya aku tuh hamil mas. Apa buktinya. Kan kita pernah nikah siri mas. Hah. Nikah siri. Serius. Jangan ngaku ngaku Jihan. Bener aku pernah nikah siri sama mas Eno. Apa buktinya aku pernah nikah siri. Udahlah mas kenapa sih masih ditutup-tutupin. Udahlah ngaku aja. Di depan Winda juga biar Winda juga tau semuanya. Nikah siri. Aku cuman pengen kebenaran Seno. Kamu. Jangan gini jangan mainin aku. Gimana sih Mi. Perempuan. Kalau nikah siri nikah dengan wanita lain sahabat istrinya. Itu tanpa memberitahu istrinya tuh hukumnya gimana Mi. Kalau soal pemberitahuan kepada istri menurut yang saya tahu. Ya. Tidak menjadi syarat. Iya. Cuma kalau tadi Jihan bilang nikah siri. Tentunya harus ada rukun. Sebab nikah siri itu setahu saya cuma tidak dilaporkan ke KUA aja gitu. Syarat rukunnya tetap ada. Lah kalau Jihan bilang udah nikah siri sama Seno. Sementara Seno kagak merasa pernah nikah. Ya kagak nikah lah namanya bos. Mas. Oke sekarang gini aja deh. Apa buktinya lo hamil gitu aja. Oke sekarang gini aja deh. Beli test pack. Beli test pack di depan. Oke. Mas emang harus kayak gitu apa ya. Ada cara lain harus test pack gitu. Ya kenapa. Gimana mau gak. Ya kan gak harus kayak gitu emang. Udah lah Mas. Yang jelasin aku udah hamil sama Seno yaudah. Gak harus pake test pack juga sih. Tadi buktinya. Gak bisa begitu bos. Iya. Biar-biarnya aja biar. Iya biar jelas. Lagi kalau emang bener hamil harusnya mau test pack. Iya kan gampang. Ya tapi apa harus dicek disini juga gitu Mas. Ya gak disini di WC. Iya. Oh. Gak maksud aku apa harus di acara ini juga gitu. Ya kan untuk membuktikan dong. Kan kamu. Oke gini aja kalau gak kita memori recall deh. Mas. Gani gak lu duduk disini. Gimana. Gimana tuh. Gak perlu sih Mas. Ngapain sih kayak gitu segala. Teng. Oke gini aja liat. Lihat. 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 Oke dengarkan saya. Oke dengarkan saya. Entah kenapa dengarkan saya. Oke kalau setiap kali kamu berbohong. Setiap kali kamu berbohong. Kamu akan merasakan. Gatal yang sangat luar biasa di ketek kamu. Kalo kamu berbohong. Kamu akan merasakan rasa yang luar biasa. Gatal yang luar biasa di ketek kamu. Di kepala kamu dan di hidung kamu. Ya dengarkan saya. Ngerti. Kamu hamil. Iya Mas aku hamil. Amil. Gimana. Eh. Oke. Kamu hamil. Iya aku hamil. Hamil. Kamu hamil ya. Udah nikah siri sama Seno. Iya. Udah nikah siri ya. Iya nikah siri mas. Oke semakin kamu berbohong rasa gatalnya semakin besar. Oke. Hamil berapa bulan. Satu. Satu. Satu bulan. Iya. Satu bulan ya. Nikah siri sama Seno dimana. Di Cirebon mas. Di Cirebon ya. Iya. Oh Cirebon ya. Oke. Jadi kamu hamil ya. Iya iya hamil. Oke. Udah nikah siri ya. Udah. Udah. Awas yang lain. Hei. Oke. Oke. Oke saat kamu lihat sentakan yang luar biasa. Saya kembalikan kamu seperti sebuah. Saya normalkan kamu seperti sebuahnya. 3. 2. 1. Udah lah. Jelas dia bohong. Boong apa mas? Gimana? Indah. Karena mau percaya karena mau aku. Terus? Kalau memang. Berarti udah. Berarti dia berbohong. Ini kamu harus percaya sama suami kamu kayaknya. Tapi mas masih ada yang bukan Hanjil di hati saya. Apa? Apa? Selama ini. Seno gak seperti ini mas. Banyak banget perubahan. Dari dia. Mulai dari cuci baju tengah malam. Dia pulang malam-malam. Kalau pagi. Dia gak pernah. Lagi. Cium kening saya. Ada yang ngompori mungkin dia tuh. Berubah mas. Banyak banget berubahnya. Ya itulah. Karena saya sebagai seorang istri saya. Harus. Ada yang pengen aku bilang sama kamu Win. Boleh aku minta waktunya. Jelasin ke kamu. Ini. Tolong kamu baca dulu. Apaan nih buat dibaca nih? Tempanya. Astaga lu. Ternyata. Kenapa kuin jangan... Terima kasih telah menonton 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 Selamat Seno Terima kasih telah menonton 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 Jadi kamu bohong, kamu datang ke Winda malam-malam, pura-pura mengalami KDRT diri suami, padahal kamu belum nikah. Biar kamu bisa tinggal di rumah sama Seno, kamu mau merebut Seno dari Winda betul? Bikin ular terus di rumah. Karena jujur, karena jujur aku masih ada rasa sama Seno. Makanya dari semua kejadian tadi, dari perempuan yang di mobil tadi, dan semuanya yang... Oh yang perempuan di mobil tadi itu yang... Itu yang bayar rakyat. Iya, yang bayar kamu. Gak bisa aku deket-deket dia, gak bisa. Gak bisa, udah pantas ya dia pergi dari rumah. Aku gak ada maksud kayak gitu, Wind. Aku gak ada maksud kayak gitu. Gak ada maksud kayak gitu gimana? Kamu sahabat aku satu-satunya, Wind. Maafin aku ya. Aku gak ada maksud kayak gitu, aku minta aku. Iya, dia pemaaf. Untung. Gue salah apa sama lu, Jihan? Gimana, Mi? Gue tampung lu. Ya kalau soal Jihan minta maaf, kudunya namanya dia punya salah ya. Yang Winda ya, kalau mau maafin yang Jihan ya silahkan. Memang itu... Sebaratnya... Ya perbuatan baiklah memaafkan orang. Tapi ya kudua sepada itu lagi, tadi saya bilang. Yang sampai kejadian... Apa? Duri dalam daging gaya tadi. Kan gitu. Ya udah, tapi Winda berbesar hati dia masih mau maafin. Bagus ya. Ya udah. Ya udah. Terima kasih. Inilah dekat rumah Uya. Semua jadi terbuka, Mi. Ya. Kalau begitu, inilah rumah Uya menyelesaikan masalah. Sampai ketemu lagi di rumah. Uya. Uya. Uya.